Ya, pemirsa potensi perikanan dari perairan laut Maluku sangat besar. Namun hal ini belum meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penatan pun harus dilakukan pemerintah daerah agar kekayaan alam Maluku bisa dirasakan masyarakat. Maluku, negeri kepulauan yang memiliki keindahan laut di timur Indonesia. Di balik pemandangannya yang elok, Maluku juga memiliki potensi perikanan laut yang luar biasa. Kekayaan laut Maluku termasuk salah satu yang terbesar di dunia. Namun, kekayaan alam yang dimiliki tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat Maluku. Peraturan Presiden No. 131 tahun 2015 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2015 hingga 2019 menyebutkan terdapat 8 dari 11 kabupaten kota provinsi Maluku yang masuk dalam kategori daerah tertinggal. Hal inilah yang menjadi perhatian murad Ismail saat mendaftarkan diri menjadi calon kepala daerah provinsi Maluku dalam pilkada tahun 2018. Putra asli Maluku ini rela melepas jabatannya sebagai komandan korps Brima Polri untuk mengabdi kepada tanah kelahirannya. Dunia ini ada lima spot ikan terbesar di dunia. Yang pertama itu Selat Bering, itu ada di Laut Skandinavia. Yang kedua Laut Selat Bering, Alaska sana. Terus Laut Skandinavia, ada Norwegia di sana. Dan yang ketiga Laut Cinda Selatan, empat lima itu Maluku dan Maluku Utara. Itu lima spot ikan terbesar di dunia. Masa dengan kita punya kekayaan laut di laut ini, kita bisa jadi daerah termiskin. Jadi itu saya mau bangun Maluku ini mulai dari laut. Murad Ismail maju menjadi calon gubernur Maluku berpasangan dengan Barnabas Orno, Bupati Maluku Barat Daya. Pasangan ini mendapat dukungan penuh dari Partai Perindo karena dinilai solid dan berkomitmen melakukan percepatan pembangunan untuk masyarakat Maluku yang lebih sejahtera. Tim Liputan AINUS melaporkan.